Rauh kudus kau hadir disini Rauh kudus ku mengasihimu Kau lembu, kau manis, kau lapang hebatku Penolongku diutus bapakku Rauh kudus kau hadir disini Rauh kudus ku mengasihimu Kau lembut, kau manis, kau lapang hebatku Penolongku diutus bapakku Ku buka hati untuk rohmu Tuhan Ku buka hati menyembahmu Yesus Kelambanglah kami, penuhi kami Dengan kuasa Allah mahal tinggi Buka hatimu teman-teman Rauh kudus disini Kami mengasihimu Rauh kudus Kami mengasihimu Kau lembut, kau manis, kau lapang hebatku Penolongku diutus bapakku Kami mengasihimu Kami mengasihimu Kau lembut, kau lapang hebatku Kami mengasihimu Kami mengasihimu Kau reku kudus Kami mengasihimu Biar kau menjamah setiap kami Kau manis, kau lapang hebatku Penolongku diutus bataku Ku buka hatimu teman-teman Ku buka hatimu Untuk kamu Tuhan Ku buka hatimu Menyembahmu Yesus Janganlah setiap kami di tempat ini Tuhan Akahlah kami penuhi kami Dengan kuasa alamah hati Ku buka hatimu Ku buka hatimu Ku buka Tuhan Ku buka hatimu Menyembahmu Yesus Janganlah kami Peluhi kami Dengan kuasa alamah hatimu Dengan lebih suku lagi pujikan Ku buka hatimu Ku buka hatimu Ku buka hatimu Menyembahmu Yesus Menyembahmu Yesus Cuma setiap kami di tempat ini Bapak Janganlah kami Peluhi kami Dan kuasa alamah hatimu Angkat ku dua tanganmu Ku buka hatimu Untuk ku buka hatimu Ku buka hatimu Ku buka hatimu Menyembahmu Yesus Menyembahmu Yesus Jamalah kami Menyembahmu Yesus Menyembahmu Yesus Janganlah kuasa alamah hatimu Janganlah kuasa alamah hatimu Janganlah kuasa alamah hatimu Janganlah kuasa alamah hatimu Ku buka hatimu Jangan kuasa alamah hatimu Ku buka hatimu Menyembahmu Yesus Tuhan Yesus, ucapalah kami, paduhi kami, dan mengkuasa alam mahal yang tinggi. Cuma sendiri angkat pujianmu, ku buka hati untuk kamu Tuhan. Kami mau membuka hati kami Tuhan Yesus, biar rohmu Tuhan, yang menjama setiap kami Tuhan Yesus. Selamatlah kami, penuhi kami, dengan kuasa alam mahal yang tinggi. Sekali lagi angkat kedua tanganmu, kami mau buka hati kami Tuhan Yesus. Ku buka hati, menyambamu Yesus. Janganlah kami, penuhi kami, dengan kuasa alam mahal yang tinggi. Janganlah kami, penuhi kami, dengan kuasa alam mahal yang tinggi. Janganlah kami, penuhi kami, dengan kuasa alam mahal yang tinggi. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu, teman-teman, sama-sama kita sembah Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. 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 Yesus. Terima kasih. 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 Kau kagum ini, kasihmu tiada duanya. Lebih lagi teman-teman, bukan papa. Kau kagum ini, dalam hati, kasihmu tiada duanya. Sampai kini, ku akui, kasihmu tiada duanya. Kau kagum ini, dalam hati, kasihmu tiada duanya. Sampai kini, ku akui, kasihmu tiada duanya. Mari kita mau sembah, Tuhan. Kita mau menikmati kebaikannya. Sungguhnya dialah satu-satunya Tuhan yang mau menerima setiap hidup teman-teman dan saya. Apa adanya tanpa memandang rupa, tanpa memandang harta. Kita mau bersyukur karena kita punya Tuhan seperti Yesus yang sanggup mengubahkan kehidupan setiap kita, teman-teman. Mari kita angkat sembah kita, angkat pujian kita. Kita mau menerima setiap kita, dan kita mau menerima setiap kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! 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 Kau ku kagumi Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Ku kagumi Dalam hati Kasih mu Kasih mu Dalam hati Kasih mu Kasih mu Ku kagumi Kasih mu Kasih mu Kasih mu Kasih mu Ku kagumi Kasih mu Kasih mu Kasih mu Ku kagumi Ku kagumi Ku kagumi Amin Terima kasih Ku kagumi Amin Ku kagumi 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 Terkasihnya berkumpul dalam anugerahnya, bersyukur cinta sembuh di dalam rumahku. Sekali lagi, terkasihnya berkumpul dalam anugerahnya, bersyukur cinta sembuh di dalam rumahku. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihku, mari bersyukur cinta sembuh di dalam rumahku. Yang bersyukur cinta, tujuh teman-temannya. Tuhan cinta dan mengasihku, mari bersyukur cinta sembuh di dalam rumahku. Sekali lagi, terkasihnya berkumpul dalam anugerahnya. Tidak saudariku, Tuhan cinta dan mengasihku, bersyukur cinta sembuh di dalam rumahku. Oke, habis ini waktu ref, aku minta teman-teman gandeng tangannya yuk. Jadi, gini, ayo coba, coba, coba. Gandeng tangan teman-teman sebelahnya yuk. Gak usah malu teman-teman, buat Tuhan, oke. Oke, siap? Siap. Oke, kita sama-sama angkat yuk. Katakan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihku, mari bersyukur cinta semua di dalam rumahku. Sekali lagi. Oh, saudaraku dan saudariku. Yang kanan-kiri bolehlah ya. Tuhan cinta dan mengasihku, mari bersyukur cinta semua di dalam rumahku. Sekarang tujuh yuk, teman-teman ya. Tuhan cinta dan mengasihku, mari bersyukur cinta semua di dalam rumahku. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihku setiap kita. Amin. Tuhan cinta semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihku. Yang bersyukur cinta semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan mengasihku setiap kita. Coba diajak teman-teman ya, mari bersyukur cinta semua di dalam rumah Tuhan. Coba diajak teman-teman ya, mari bersyukur cinta. Mari bersyukur cinta semua di dalam rumah Tuhan. Alhamdulillah, serang-serang bagi dia. Sekarang kita mau sama-sama jongkok dulu, dari depan sampai belakang kita mau jongkok dulu. Jongkok ayo, jongkok nanti hitungan ketiga kita sama-sama lompat ya. Jongkok dulu semuanya, semuanya, semuanya. Oke, jongkok semuanya sudah? Kita hitungan ketiga, lompat bareng-bareng ya. Satu, dua, tiga, lompat yang tinggi. Sekali lagi teman-teman. Jongkok, jongkok lagi. Ready? Jongkok dulu, jongkok dulu. Jongkok sambil nanti kalau sudah lompat kelihatan hey ya. Ready? Hitungan ketiga ya. Satu, dua, dua, tiga, lompat. Hey! Kita kasih tepuk tangan yang paling beria buat ala kita teman-temanku. Amin! Rakyat! Gaca mulia! Gaca mulia! Cang mulia! Alah pembenahi. Alah pembenahi. Alah pembenahi. Buatah. Buatah bersamanya. Buatah bersamanya. Buatah berasih. Kita mau sama-sama sujud menyembah Tuhan kita. Terima kasih. 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 Bapak. Terima kasih. 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 Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhan. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhan. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhan. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhan. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhan. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami bahasa cintamu, agar kami bahasa cintamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami bahasa cintamu. bentar kami akan dengar firmanmu kami mohon engkau yang tuntun setiap hati kami setiap pikiran kami setiap telinga kami, biar kami bisa berfokus kepadamu, kami mohon bantuanmu ya roh kudus perhatian kami gampang teralihkan tapi kami mohon engkau yang tuntun setiap kami, biar waktu yang singkat ini gak berlalu sia-sia biarlah firmanmu bisa tumbuh berakar dan berbuah saya mengucap syukur untuk semua Bapak orapi juga hambamu yang akan menyampaikan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin shalom wah ngantuk banget, shalom oke, silahkan duduk pada ngantuk ya kayaknya padahal panas loh, gak hujan oke ini udah berkali-kali disini masih deg-degan ya rasanya ya ampun oke sebelum kita mulai aku mau sedikit survey tolong direspon ya guys ada dua pertanyaan aja yang pertama siapa yang merasa dirinya extrovert tolong angkat tangan extrovert gak ada nih extrovert yang tinggi dong bangga dong oke stereotopnya kan introvert yang malu-malu yang merasa dirinya introvert bisa angkat tangan oke ini ngaku-ngaku apa beneran ini oke aku juga introvert aku bukan orang extrovert jadi fun fact aku bukan orang yang bisa berbicara di depan banyak orang aku kalau ngomong di depan banyak orang itu gemeter tangan suka gemeter terus kalian tau upacara bendera yang bagian undang-undang dasar Republik Indonesia tau nah itu kan panjang ya lebih panjang dari semua orang yang maju aku tugasnya baca itu dulu tengah-tengah baca kakiku gemeteran keringat sudah besar-besar semua udah netes gitu jadi aku bukan tipe orang yang bisa ngomong di depan om nah tapi mau kalian extrovert ataupun introvert gak ada bedanya maksudnya gimana dua-duanya pasti melakukan komunikasi benar benar gak mungkin yang introvert cuma bertapa di gua sampai Tuhan Yesus datang semua pasti akan melakukan komunikasi entah langsung atau sosmed atau apapun kalau kalian masih pakai surat pakai perangkoya itu komunikasi tapi intinya pasti masih melakukan ya kan nah bagaimana kita merespon atau bagaimana pembawaan diri kita saat kita berhubungan atau berkomunikasi sama orang lain itu menentukan bagaimana orang lain meresponi kita atau bagaimana atau bagaimana gimana ya oke kita kita lihat aja sih hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana sih seharusnya sikap kita pembawaan kita saat kita berkomunikasi atau berhubungan dengan orang lain kita akan buka di kitab Esther tapi ini kan panjang aku akan bacain kitab Esther itu terjadi pada masa bukan ditulisnya tapi kejadiannya terjadi di masa 483 sampai 473 sebelum Masehi itu terjadi di kerajaan Persia jadi setelah Babel alurnya gini bangsa Israel ingat yang aku cerita Nebuchadnezzar gak ya kalau masih ingat puji Tuhan jadi pada masa itu kerajaan terbesar di dunia adalah Babel menyerang Israel Yehuda orang-orang dibawa ke sana Babel digantikan sama Persia kalau ingat mimpinya Nebuchadnezzar yang kepalanya apa dadanya apa nah ini udah sampai di dada kepalanya sudah tumbang nah kerajaan Persia pada masa itu yang memerintah adalah seorang raja namanya Ahasiveros ini buat imajinasi aja ya ada gambarnya setelah ini nah kira-kira begini penampilannya ini biar kalian imajinasinya nangkep ini nah jangan dibayangin orang tua yang cuma duduk di tata sudah tua enggak keren orangnya dia raja mungkin termasuk raja raja yang paling kejam gitu nah dia punya seorang ratu namanya Esther tapi sebelum Esther ada seorang ratu namanya Wasti enggak ada gambarnya jadi enggak usah di next intinya ratu ini melakukan hal yang raja enggak suka enggak nurut sama perintah raja digantikan sama seorang ratu namanya Esther nah Esther adalah seorang Yahudi orang yang diambil dari jajahannya gitu kan Esther ini yatim piatu dia sudah tidak punya orang tua dia diasuh oleh Mordecai namanya nah Mordecai ini bukan orang biasa maksudnya gimana waktu Nebuchadnezzar menyerang Israel orang-orang yang dibawa itu orang-orang yang terpilih ya kan yang enggak terpilih ditinggal jadi yang pintar-pintar dibawa untuk bekerja di istana raja nah Mordecai salah satunya jadi ini orang yang punya jabatan disana terus dia juga pernah menyelamatkan raja karena waktu itu ada usaha untuk pembunuhan raja dan dia singkat cerita dia yang melaporkan orang itu dan raja akhirnya terselamatkan nyawanya nah kita udah bicara tiga tokoh ya kan raja siweros ester sama Mordecai tokoh keempat nah kelihatan kan warnanya merah tatapannya begitu ini Haman dia adalah orang yang ditunjuk oleh raja untuk menjadi orang nomor dua di kerajaan Persia lebih tinggi dari semua pembesar-pembesar yang lain ditulis alkitab gitu nah kalau orang yang tiba-tiba dikasih jabatan kayak dia pastikan dia berharap bukan berharap lagi berekspektasi semua orang akan tunduk sama dia benar? benar nah saat dia lewat semua pembesar-pembesar di istana tunduk sujud sama Haman kecuali Mordecai dan Mordecai ini berulang kali dibilang sama-sama eh jangan gitu dong dia kan atasan kita sujud aja tapi kita gak tau alasannya dia kenapa gak mau tapi simply dia gak melakukan itu akhirnya orang-orang melaporkan Mordecai ke Haman nah apa yang terjadi dibiarin tentu tidak padahal satu diantar sekian banyak itu gak ada artinya sebenarnya tapi ya Haman ini orangnya insecure ada satu yang gak jadi wah dia merasa butuh pengakuan dari orang lain ada satu yang gak dia gak terima gitu kan akhirnya dia mau menunjukkan kuasanya oke siapa Mordecai sehingga cerita dia tau ini adalah orang Yahudi mungkin kebetulan dia punya dendam sendiri atau perasaan gak suka tertentu sama orang Yahudi sehingga akhirnya dia memutuskan untuk gak cuma menghukum Mordecai tapi juga semua orang Yahudi Genosida satu kaum dimusnahkan semua akhirnya tersiarlah kabar gitu kan surat-surat dikirim gitu ke daerah-daerah seluruh Persia ada perintah untuk memusnahkan orang Yahudi dan semua orang Yahudi yang dengar gimana seneng? enggak sedih semua sedih ada tangisan masal semua orang berkabung puasa berdoa dan salah satunya adalah Mordecai dia suatu hari bisa dibilang berharap ketemu Esther tapi dia tidak punya akses langsung kepada Esther bisa bayangkan jadi dia pakai kain kabung dia udah gak karuan mukanya gitu kan di depan pintu gerbang istana dia disuruh minggir tapi gak mau disuruh pergi tapi gak mau akhirnya ada dayang-dayangnya Esther yang lapor sama Esther permisi paduka ratu hamba melihat ada itu ada seseorang di depan namanya Mordecai mau ketemu ratu karena Esther gak bisa keluar akhirnya dia kirim orang yaudah tolong tanyain dia kenapa Mordecai cerita Esther melalui perantaranya intinya gini kita ini mau dibinasakan kita mau dimusnahkan semuanya gara-gara Haman tolong dong intinya dia minta Esther menghadap Raja untuk stop ngelakuin ini simple kayak gitu itu yang dimau Haman eh dimau Mordecai tapi masalahnya adalah pada masa itu tidak ada orang yang bisa menghadap Raja semaunya jadi kalau Raja gak panggil orang itu dan dia menghadap Raja pilihannya dua yang pertama Raja mengulurkan tongkat emas dan dia boleh ngomong sama Raja atau dia mati udah pilihannya cuma dua dia mati atau entah kenapa Raja mengulurkan tongkat pilihannya dua nah Esther kan tahu berarti kalau dia menghadap Raja tanpa dipanggil taruhannya adalah nyawanya dia akhirnya dia berpuasa dia bilang sama yaudah gini deh kamu semua orang Yahudi tolong berpuasa tiga hari tiga malam aku disini dan dayang-dayangku semuanya juga akan berpuasa selama tiga hari tiga malam akhirnya mereka berpuasa tiga hari tiga malam mereka berdoa mereka gak makan mereka gak minum akhirnya setelah tiga hari itu usai Esther pakai baju bagus dia mau menghadap Raja ini dia kayak memakai baju terbaiknya menghadapi penentuan nasibnya hidup atau mati makanya bajunya bagus dulu gitu kan akhirnya di depan pintu kediaman Raja gitu kan dia masuk dan Raja puji Tuhan mengururkan tongkat emas kepada Esther akhirnya apa yang Esther lakukan kalau kita jadi Esther kita langsung bilang Raja kaumku mau dibunuh karena ada perkenanan Raja melalui tongkat itu wah Raja suka sama aku aku bebas ketemu Raja ya kan bisa aja dia sombong aku ratu tapi enggak yang Esther lakukan adalah Raja hamba mengundang Raja sama Haman ke perjamuan oh diundang makan akhirnya oke diundanglah Raja dan Haman setelah itu Haman kan seneng wah doa aku doang yang diundang ratu ini enggak ada orang lain lagi selain Raja yang diundang sama Esther oh dia seneng banget nah dia keluar lagi seneng-seneng nyari yang gembira bayangin tiba-tiba dia melihat Mordecai terus lagi seneng-seneng terus oh orang ini lagi dia teringat sama kebenciannya sama Mordecai akhirnya dia enggak dia enggak ngapa-ngapain dia mengurungkan niatnya entah niat jahat apapun itu dia menahan diri dia pulang dia nyuruh istri sama sahabat-sahabatnya datang ke rumahnya tadi aku sempat bilang Haman itu insecure ya kan ayat ini menunjukkannya Esther 5 ayat 11 sampai 14 ayat 11 maka Haman menceritakan kepada mereka itu yang tadi diundang datang besarnya kekayaannya banyaknya anaknya laki-laki dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja wow keren ya kamu enggak tahu berapa kuda yang dikasih raja buat aku lantaiku biasanya keramik sekarang emas sombong ayat 12 lagi kata Haman tambahan pula dia ada seorang pun diminta oleh Esther sang ratu dikasih penekan sang ratu untuk datang bersama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya kecuali aku dan besok pun aku diundangnya bersama-sama dengan raja akan tetapi ayat 13 akan tetapi semuanya itu semua yang tadi yang buahnya itu yang dia ceritain tidak ada gunanya selama aku masih melihat Mordecai si Yahudi itu duduk di pintu gerbang istana raja gila enggak dan 14 lalu kata Zeres istrinya dan semua sahabatnya kepadanya persembahkanlah besok pagi suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta dan persembahkanlah besok pagi kepada raja supaya Mordecai disulakan orang pada tiang itu kemudian dapatlah engkau dengan bersuka cita pergi bersama-sama dengan raja keperjamuan itu hal itu dipandang baik oleh Haman lalu ia menyuruh membuat tiang itu nah Esther ketika kedatangan tamuan raja sama Haman keperjamuan raja ngomong Esther wahai ratu mintalah apapun aku akan berikan kepadamu bahkan dia bilang bahkan setengah kerajaan kamu minta tak kasih Esther bilang apa ya raja jika raja berkenan datanglah lagi ke perjamuan yang hendak hamba buat intinya di perjamuan pertama dia ngundang lagi untuk ke perjamuan yang kedua sabar banget padahal bangsanya itu sudah diambang kematian nah yang tadi Haman cerita itu setelah perjamuan pertama dia diundang lagi dia seneng kan dia cerita lalu di perjamuan yang kedua mereka semua datang raja tanya lagi sama Esther wahai ratu apa sih yang kau mau bahkan setengah kerajaan tak kasih apapun kamu minta tak kasih kita lihat di Esther 7 ayat 3 sampai 6 ayat 3 maka jawab Esther sang ratu ya raja jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba dan bangsa hamba atas keinginan hamba karena kami hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan dibunuh dan dibinasakan jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan niscaya hamba akan berdiam diri tetapi malapetaka ini tiada taranya diantara bencana yang menimpa raja maka bertanyalah raja ahasiweros kepada ester sang ratu siapa itu dimanakah dia yang hatinya mengadung niat akan berbuat demikian lalu apa yang dilakukan ester di etnam lalu jawab ester penganianya dan musuh itu ialah haman orang jahat ini belum tahu ratu kalau bertindaknya maka haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu setelah mungkin setelah mungkin haman tidak pernah tahu kalau ester adalah orang yahudi dia gak tahu kalau ester adalah anak asuhnya mordecai yang dia benci itu dan dia mungkin juga gak tahu bahwa mordecai tercatat sebagai penyelamat raja si orang yahudi ini tiba-tiba ester nunjuk dia langsung what dia ketakutan empat mata memandang sama waduh gimana singkat cerita haman dibunuh dihukum mati oleh raja di tiang 50 hasta yang dia dirikan itu sendiri itu buat dia notice gak perbedaan antara haman dan ester haman ini kalau disimpulkan dia adalah orang yang insecure karena akarnya insecure itu keluarnya gimana salah satunya adalah dia temperament begitu dia mendapat laporan emosi langsung wah gak bener ini gitu kan yang kedua dia reaktif banget dia gak pikir panjang dia cepat marah dia bikin keputusan secara serampangan yang ketiga dia sombong dia punya kedudukan yang tinggi lebih tinggi diantara semua pembesar yang ada dan dia mau pastikan semua orang tahu siapa dia dan sebesar apa kuasanya itu haman di sisi lain ester dia itu tenang dia bikin keputusan itu mikirnya lama dan matang kalau ini begini nanti begini kalau begini jadi dia mikir lama panjang dia sabar dia sampai ngundang perjamuan dua kali pada sekali aja cukup loh sebenarnya raja udah bilang setengah kerajaan aja dikasih gitu kan dan yang ketiga dia berani taruhannya ester itu nyawa bukan cuma posisi sebagai rata enggak nyawanya dia serta seluruh bangsanya itu taruhannya dia tapi dia berani menghadap raja nah setiap hari kita pasti berhubungan sama orang lain suka atau tidak suka entah keluarga kalau yang kerja ya rekan kerja kalau masih sekolah ya temen atau bahkan yang pasti semua lakukan sosmed entah komentar entah story entah apapun suka atau tidak suka kita akan melakukan yang namanya komunikasi nah sekarang coba kita renungkan kita kayak siapa sih kayak Haman atau kayak Esther coba introspeksi diri gimana sih jujur aja sama dirimu gimana kita meresponi masalah atau ada hal-hal yang terjadi yang kita gak expect gimana respon kita nah aku ada cerita ini ini terjadi awal tahun ini Januari sekitaran gitu kan jadi hari itu hari Senin ingatku aku mau berangkat kerja keluar dari rumah aku naik motor jadi keluar dari rumah itu harus puter balik jalannya kayak gitu puter balik nah itu jalannya aku lewatin setiap pagi itu bukan jalan baru tapi hari itu biasanya kalau mau puter balik kan noleh sini kan noleh oh kosong jalan gitu kan nah hari itu aku aku gak menyalahkan siapapun intinya hari itu aku noleh aku melihat oh kosong jalan pelan-pelan gak ngebut pelan gitu kan tiba-tiba tiba-tiba dari belakang ada yang apa ini ada yang nabrak dong yang gak jatuh sih kakiku nahan gitu kan tapi udah berat yang belakang sampai jatuh nah dia itu marah-marah eh gini aku gak tau siapa yang salah entah aku yang gak liat dia atau dia yang sudah liat orang jalan tapi dia tetap ngegas gak usah cari siapa yang salah intinya adalah dia marah berkata-kata kasar yang menyakiti hatiku yang lembut ini dan diseret-seret gitu aku kan pake jaket diseret-seret gini eh minggir gitu aku pake helm juga dipukul gitu kan berkali-kali nah gini guys masalahnya adalah aku ini orang yang sangat sangat emosian apalagi kalo udah main fisik dengan sangat mudah berantem harusnya disaat itu dan aku gak jadi kerja tapi entah kenapa ya hari itu aku kayak tenang oke minggir dulu minggir kunci motorku udah ditarik jadi harus nuntun gitu kan udah sampe pinggir dia marah-marah aku masih bingung yang salah siapa ya apalagi kalo dia yang salah wow tambah jadi kan tapi entah kenapa hari itu oke tenang dulu dia ngomong apa oh ya oke maaf gitu kan dan gak berapa lama akhirnya dia mulai tenang mungkin dia lagi shock waktu itu jadi teriak-teriak marah-marah gitu kan mulai tenang mulai tenang terus gimana mas dicek motornya ada yang rusak gak puji Tuhan gak ada gak perlu ganti ada yang masalah mas gak ada ya wis jati mas rangkat selesai gak berkepanjangan dia gak minta nomorku gak nanya alamat rumah dimana beres bayangin hari itu aku tersulut emosi hatiku yang lembut ini terbakar lalu kita bertengkar disana ya kan kuat gak kerja hari itu ke kantor polisi bisa-bisa jadi gimana kita merespon di keadaan ngomong-ngomong sejak saat itu aku belajar untuk sabar belajar untuk mikir oke tenang dulu gimana ya jadi kadang-kadang kalau ada sesuatu terjadi aku agak lemot mikir dulu sih tapi ya aku belajar kayak gitu kalau langsung bertindak ya bahaya jadi respon kita menentukan gimana orang bersikap sama kita kalau kita panas juga tanpa panas kan api sama api tapi kalau kita tenang kita tenang dia ikut tenang jadi mulai sekarang sama-sama belajar kalau mau bikin keputusan mikirnya dengan kepala yang dingin ingat firman hari ini iyalah tapi ini kesabaran ada batasnya kan iya kan kalau emosi kadang logika itu kalah kan wah gak bisa ya bener sih ini ini kalau diterusin panjang tapi namanya emosi kan membara wah nanti dulu atau kita ketemu orang yang bener-bener aku berusaha sabar tapi dia emang temen gak masuk akal kok ada manusia kayak gitu mungkin kita sampai kayak gitu dan kita gak bisa menghindari orang kayak gitu dan kita udah gak kuat gimana terusan apakah selesai enggak Esther masalah yang dihadapi pun tidak gak bisa disikapi walaupun dia bersikap baik dia bisa mati dia menghadap raja dia gak ngomong apa-apa dia cuma senyum di depan raja gitu bisa aja raja gak seneng lagi bad mood misalnya aduh pengen liat orang mati mati bisa tapi entah kenapa raja mengulurkan tongkatnya sama Esther kita gak tau kenapa sebelum dia menghadap raja dia berdoa dan berpuasa yang menunjukkan bahwa dia berserah mencari kehendak Tuhan uniknya adalah Esther merupakan salah satu kitab yang sama sekali tidak menyebut Tuhan secara langsung tapi dari cerita Esther kita bisa tau penyertaan Tuhan sama Esther ada melalui hal-hal yang mungkin kita lihat sebagai kebetulan kebetulan pertama kebetulan raja suka sama Esther jadi dia mengulurkan tangan sama Esther eh mengulurkan tongkat mengulurkan tongkat sama Esther yang kedua kebetulan raja moodnya bagus akhirnya dia lakukan itu yang ketiga kebetulan lagi raja lebih suka Esther daripada Haman sehingga waktu Esther ngomong raja langsung marah dan banyak kebetulan lain yang kalau kita baca di kitab itu banyak banget dan ini nunjukin gini loh saat kita dalam masalah mungkin kita gak selalu dalam tanda kutip merasakan Tuhan ya kan tapi kita merasakan atau tidak Tuhan tetap ada disana sama kita itu janji Tuhan hari ini melalui kitab Mester gak ada hal apapun yang terjadi tanpa seizin Tuhan entah itu baik entah itu buruk Tuhan izinkan itu terjadi tapi Tuhan gak biarin dia ada sama kita dan itu janjinya Tuhan waktu dia di atas kekalib dia bilang apa ya Bapak kenapa engkau tinggalkan aku memalingkan wajah dari Yesus supaya apa supaya kita tidak pernah sendirian kalau Tuhan Yesus gombal dia bilang sendirian itu berat biar aku aja kamu gak usah kira-kira begitu jadi kalau kita tahu kita sadar bahwa ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita kita bisa tenang kita bisa sabar dan berani dalam menjalani hari-hari kita so hari ini sama-sama kita introspeksi diri gimana sih respon kita ketika ada orang yang mengecewakan kita ketika apa yang terjadi tidak sesuai sama keinginan kita atau ekspektasi kita atau harapan kita dan kita mau sama-sama belajar bertindak benar dan mengandalkan Tuhan sehingga kita punya confidence dalam menjalani hari gimana caranya sama-sama kita mulai hari dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan pagi sebelum aku berangkat kerja sekarang setiap pagi aku menyempatkan diri untuk berdoa biasanya cuma bangun tidur Tuhan terima kasih waduh udah telat Tuhan mandi mulai hari itu entah kenapa aku merasa aku perlu baca Alkitab di pagi hari berdoa yang benar-benar melek gak cuma asal-asalan dan ya itu akhirnya entah kenapa aku bisa tenang gak kerasa kayak waktu ada orang marah-marah sama aku terus ada suara Tuhan mendikte kamu harus ngomong ini ya mas mas enggak kan tapi ada tuntunan Tuhan walaupun aku tidak merasa tapi aku tahu Tuhan bilang sama aku sabar tenang cari Tuhan minta tuntunannya setiap hari jadi besok bangun pagi jangan cari HP cari Tuhan kita lebih butuh Tuhan daripada HP oke sama-sama kita tunduk kepala kita lipat tangan tutup mata kita berdoa Bapak yang baik terima kasih untuk hari ini kayak mengucap syukur Tuhan untuk firman yang bisa kami dengar hari ini kayak mengucap syukur untuk teguranmu kepada kami hari ini sama-sama kami mau belajar untuk meresponi segala hal dengan benar baik hal-baik hal buruk kayak mau belajar mengadalkan engkau lebih dari segalanya dan mengutamakan engkau di atas segalanya ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami meremehkan engkau ampuni kami kalau selama ini kami mengandalkan kekuatan kami sendiri mulai hari ini kami minta tuntunanmu Bapak tuntun setiap hati kami setiap langkah kami setiap keputusan yang kami buat setiap apapun yang kami jalani dalam hidup ini kami mau mengandalkan engkau Tuhan mungkin kami sempat jauh mungkin suatu hari kami akan lupa tapi kami mohon ingatkan kami terus Bapak bahwa kami butuh engkau kami tidak bisa tanpamu terima kasih untuk segalanya Bapak terima kasih untuk hari ini kami mengucap syukur Bapak dan hambamu sudah selesai tapi roh kudus tidak pernah selesai ubah hati setiap kami disini biar benih firman ini bisa tumbuh berbuat dan berdampak buat sekitar kami kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin Tuhan Yesus telah ku lihat bukti kasihmu kau menderita gantikanku dengan daramu kau selamatkan ku kini ku hidup menyerahkanmu menyerahkanmu telah ku lihat bukti kasihmu kau menderita gantikanku dengan daramu kau selamatkan kami kau selamatkan ku kini ku hidup kini ku hidup menyerahkanmu terlalu besar kasihmu Bapak pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal terlalu mahal terlalu mahal terlalu mahal tanamu Yesus tercura untuk menembus hidupku Mari sama-sama kita bersiapkan Siapkan hati kita untuk kita akan melakukan perjambuhan kudus Mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita Firman Tuhan berkata Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu Telah aku terima dari Tuhan Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan Mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya Ia memecah-mecahkannya dan berkata Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini Adalah persekutuan dengan tubuh Kristus Mari kita makan dalam nama Yesus Mari kita angkat cawan di atas kepala kita Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan Lalu berkata Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya Menjadi peringatan akan aku Bukankah cawan pengucapan syukur Yang atasnya kita ucapkan syukur Adalah persekutuan dengan darah Kristus Mari kita minum dalam nama Yesus Mari letakkan cawan Mari kita sama-sama menyembah Tuhan Ucapkan syukur padanya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton Tuhan Terima kasih Tuhan Untuk mereka bisa menonton Tuhan Terima kasih 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 Terima kasih